Tiga orang saksi dari keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat telah berangkat ke Jakarta. Mereka akan menjadi saksi sidang pembunuhan berencana dengan terdakwa Eliezer besok. Keluarga Yosua yaitu Rohani Simanjuntak, Roslin Simanjuntak, dan Sangga Sianturi telah berangkat ke Jakarta melalui Bandar Udara Sultan Taha Jambi. Sedangkan delapan orang lainnya akan berangkat hari ini termasuk orang tua Yosua. Kami yang berangkat tiga orang, Tante Rohani, Tante Sangga, dan Tante Roslin. Jadi dari sebelah saksi yang berangkat? Tiga orang untuk hari ini. Untuk hari ini. Pasangan sendiri? Besok sekitar jam 2, 8 orang. Artinya dari sebelah saksi akan hadir? Semua hadir sebelah saksi. Apa harapannya persidangan saksi besok? Semoga berjalan lancar dan apa yang kita sampaikan diterima hakim dengan baik dan hukuman yang seberat-beratnya akan disimpakan kepada Sambo CS. Di Jakarta nanti, tiga bibi Yosua akan bertemu dengan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak dan membahas persiapan persidangan nanti. Selain terdakwa Eliezer, pekan ini juga akan berlangsung sidang untuk terdakwa lainnya. Di kasus pembunuhan berencana, ada putusan selah untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, serta Kuat Ma'ru. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan, dijadwalkan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan sambungan telepon dengan Samuel Huta Barat di Jambi yang akan bertolak ke Jakarta untuk menjadi saksi kasus pembunuhan anaknya. Almarhum Brigadir Yosua, Pak. Samuel, halo. Selamat siang, Pak. Baik, tampaknya ada sambungan yang terputus dengan hubungan kami dengan ayah dari Joshua Huta Barat, Samuel Huta Barat. Nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Samuel Huta Barat yang rencananya pada hari ini bersama juga dengan beberapa keluarga lain yang besok rencananya dijadwalkan untuk menjadi saksi. di sidang pemeriksaan saksi pertama Richard Eliezer, terdakwa Richard Eliezer, akan berangkat dari Jambi menuju Jakarta. Kesebelas ataupun besok rencananya ada 12 saksi yang akan diperiksa oleh hakim di persidangan pertama pemeriksaan saksi terdakwa Richard Eliezer setelah Richard adalah satu-satunya terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan ini. Kita kembali menyapa Pak Samuel Huta Barat dari melalui sambungan telepon. Pak Samuel, halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak Samuel? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Pak Samuel, sudah berangkat ke Jakarta? Ya, kami nanti berangkat jam 15-15 menit. Oke, berangkat jam 15 dari Jambi, berarti sekitar jam 4.30 akan sampai di Jakarta. Rencananya langsung bertemu dengan kuasa hukum keluarga, Pak? Memang rencananya begitu. Langsung bertemu ya, Pak. Kira-kira apa saja persiapannya untuk sidang besok, Pak Samuel? Persispan kita selaku saksi yang pertama, kesehatan kita, kita jaga mental kita. Baik, mental yang disiapkan. Karena ini sidang pertama untuk pemeriksaan, untuk keluarga semua juga ya, Pak Samuel? Ya, kami dari Jambi berjumlah 11 orang. Semuanya berangkat dari Jambi nanti jam 3 sore, Pak? Kemarin sudah ada 3 orang, jadi nanti kami menyusul yang 8 orang dan 3 sore. Oke, 8 orang nanti akan berangkat dan langsung bertemu dengan kuasa hukum dari keluarga. Ini dari 11 orang ini, nantinya akan langsung bertemu semua, Pak? Dengan kuasa hukum atau hanya Pak Samuel saja? Nengok pengaturan mereka, nanti bagaimana caranya di sana, kan? Tapi Pak Samuel, apakah sebelumnya sudah diberi informasi dari pengadilan, mengapa 11 orang ini yang dipilih atau dipanggil untuk bersaksi, Pak Samuel? Memang kami yang saksi dari Jambi, dari keluarga Almarhum Joshua, berjumlah 11 orang yang sudah di BAT bulan-bulan yang lalu. Jadi, kira 2-3 hari yang lalu, ataupun kira-kira hari, kalau nggak salah, hari Rabu atau hari Kamis, kami dapat panggilan dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Diinformasikan juga, Pak, untuk nanti oleh Kejaksaan ketika kemarin diundang sebagai saksi, begitu diinformasikan, pertanyaannya kira-kira akan mirip dengan BAP atau nanti akan lebih detil pemeriksaannya? Ada informasinya, Pak Samuel? Informasinya nggak ada. Cuman saya rasa yang pertanyaan nanti kan sesuai BAP. Kalau nggak sesuai BAP, mana-mana mau kita jawab. Jadi, keluarga juga sudah berkomunikasi ya, nanti pertanyaan yang dijawab hanya yang sesuai BAP begitu? Emang sih, harusnya begitu. Kalau yang di luar dari BAP ditanyakan sama kita kan jadi repot nanti. Pak Samuel, ada pengawalan yang diberikan secara khusus oleh Kejaksaan, Pak? Oleh pengadilan? Sampai saat ini kami masih berada di rumah, belum tahu nanti ya di bendara. Kita tengoklah kekembangannya nanti di bendara. Di Jakarta juga belum diinformasikan ya, Pak? Dari Jakarta, dari kemarin sudah diinformasikan sama saya. Kalau udah berangkat dari Jakarta, dihubungi ke Jakarta. Kalau udah berangkat dari Jambi, dihubungi ke Jakarta. Kalau yang kemarin tiga orang sudah datang ke Jakarta, apakah ada pengawalan khusus, Pak Samuel? Keberangkatan orang itu kemarin saya nggak lihat. Soalnya orang itu dari Kota Jambi, kami masih di Sumer Bahar Jambi. Oke. Jadi belum ada informasi juga ya, apakah akan ada pengawalan juga. Nanti di Jakarta tinggal di mana, Pak Samuel? Tentu kita menginap-menginapkan nanti. Soalnya kita ini kan, bapan orang, kalau lapan orang di rumah dulu, lalu setok nanti. Oke. Baik, Pak Samuel. Semoga jalannya sidang besok akan lancar. Perjalanan dari Jambi ke Jakarta juga akan lancar nanti sore sampai di Jakarta, Pak Samuel. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, salam juga untuk keluarga. Terima kasih. Selamat menikmati.